hai oke halo guys kembali lagi bersama gua di channel Rizky Boy kali ini gua bakal main kita guys rb lagi di video kali ini gua bakal kerja jadi gardener atau petani karena si hanto udah kehabisan duit tuh duitnya tinggal 700 doang karena 5000 buat bayar pajak kemarin dan kemarin itu cuma dapet 500 semalem ya semalem itu cuma dapet 500 dolar doang makanya sekarang tinggal 7.000 eh 7.000 sorry 700 makanya si hanto bakal kerja guys di gardener jadi gardener 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 ya itulah pokoknya oke gua bakal on the way ke sana dulu ke tempatnya tapi sebelum itu gua bakal makan dulu di pizza dekat sini ya eh bakal makan dulu di tempat restoran dekat sini tinggal lurus aja sih ini jadi Oh gua gua belum pakai helm yang enggak kepala nanti aja gua pakai gua sekarang makan dulu oke gua bakal masuk di sini dan gua saranin ya kalau kalian makan bisa kesini karena disini itu murah-murah guys enggak bohong gua oke tapi gua cuma buat 700 doang mungkin bisa pulang taruh oke udah full bar makan gua tinggal dikit lagi cuma enggak gua habisin 300 buat pegangan si hanto supaya nanti kalau ada ada apa-apa di jalan si hanto nggak repot ya kan Oke ini kenapa nih nge-delay kah Oh enggak jadi tiba-tiba facepah gua teksturnya hilang guys itu emang bawaan dari sananya sananya ya jadi ya gua nggak tahu ini biar nggak teksturnya hilang tuh kadang kalau nggak reload mungkin di spawn ulang sih ya oke gua bakal on the way ke tempat kerjanya ya yang dimana itu deket banget ya enggak terlalu jauh cuma 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 deket apa deket sini doang daerah mana ya itu ya namanya ya apa ya namanya ini Flynn masih di Flynn guys masih deket banget sih itu dan eh gajinya tuh per metik tuh nggak nggak kalah banyak nggak kalah banyak ya dari kerjaan-kerjaan yang lainnya jadi gardener itu eh lumayanlah penghasilannya lah sekali petik kali petik kalau nggak salah berapa dollar ya 20 kayak kalau nggak salah sih tapi ya udahlah langsung aja si hanto butuh duit nih jadi kita langsung on the way kesana aja ini sih disini si hanto kurus banget ya nggak bisa eh gemukan dikit atau gimana sih ini kurus banget tuh kalau lihat kepeng karena duitnya udah habis buat foiavo ya makanya dia jadi kurus sekarang nggak punya duit gara-gara ngehemat ya kan sekarang jadi pekerja buruh ya buruh jadi buruh buruh tani ya kan petikin petikin Apple oh disini si hanto bisa freestyle ya Widih lihat Widih bisa willy-willy siapa si hanto bisa willy guys bisa dilihat Widih keren banget loh toh oke bagi kalian yang belum follow IG gua kalian bisa follow di atrisjwss and score atau bisa kalian follow di deskripsi video Oke gua bakal kunci biar nggak ada yang maling karena eh Anto cuma punya ini doang guys Vespa legendnya dia guys jadi si hanto bakal kerja buat beli mobil-mobil bakal beli motor baru buat kerja-kerja nanti guys udah disini si hanto jadi kakek-kakek ya Widih keren ini kakek-kakek cabul anjir Oke langsung aja kita ke marker merahnya mulai kerja eh gua bakal rp-in dulu bentar gua tulis dulu eh udah gua langsung lanjut ke marker selanjutnya dan disini gua nggak tahu kenapa eh fps gua ngedrop ya mungkin bawaan dari sananya biar gua nggak tahu juga ya karena gua cuma mak jadi penikmat aja yang bisa gua lakuin tuh cuma ngertik sambil ngasih saran itu doang sih oke Wah si hanto lagi untung guys metik pohonnya enggak jauh-jauh jadi dia enggak bakal cepet capek ya wah sekarang baru jauh anjir baru aja dibilangin Hai jadi disini si hanto tuh eh cukup tangguh guys nggak loyo walaupun harus bekerja jadi gardener si hanto pun bakal dilakuin demi bisa hidup biar cukup kehidup apa kebutuhannya sehari-hari dah rela kerja apapun itu yang penting halal ya kan Oke Oke sini nah lumayan ya deket-deket cuma dua pohon tadi yang jauh sih lumayan jauh buat Hai lantau cepet capek ya kan santau sejauh ini belum capek ya dua bakal on the way kesana yo anto udah mulai capek sedikit ya oke belakangnya untung deket sih Oke selanjutnya waduh deket-deket si hanto hari ini lagi beruntung guys atau lagi beruntung ya pohon pohonnya yang yang di papel atau yang dipetikin tuh pohonnya deket-deket guys jauh-jauh jadi si hanto tuh enggak cepet lelah ya oke tuh kenapa dah dicat-chat faksi itu kenapa dah gua lah bodoh amat dah langsung eh si hanto pengen kerja anto tuh pengen kerja guys oke 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 mungkin mungkin anto ya bentar lagi udah capek udah mulai bar larinya setengah mungkin kalau udah full berarti kita istirahat dulu dan kita langsung pulang untuk beli makanan lagi mungkin kalau masih lah apa kalau anto udah laper dan mungkin nanti si hanto bakal bayar pajak dulu ya pajak sepeda Vespa nya ya jadi kita kerja dulu aja dah saya kerja dulu dari tadi sih apa si hanto tuh beruntung banget guys apelnya tuh deket-deket pohonnya jadi jadi itu anto gak cepet lelah ya jadi si hanto tuh bakal dapet penghasilan banyak dari saat per metik apa apelnya itu gajinya udah lumayan guys oke kenapa Oh ini ada pohon oke si hanto udah mulai capek dia ya mungkin bentar lagi bakal istirahat ya pulang ya pulang dulu baru istirahat ya kan oke si hanto udah dikit lagi dia capek oke sekarang pohonnya mulai jauh-jauh guys hanto hanto kan udah urus loh lari-lari itu ada polisi kenapa dah untung gua nggak bawa obat-obatan anjir si hanto untung obatnya ditaruh di rumah jadi aman aja oke guys si hanto udah capek jadi gua bakal berhenti kerja terus pulang guys Oke kita bakal sudahi saja pekerjanya ini ini nanti dapet berapa kita bakal lihat aja ya di sini tuh anto kerja pakai tas gucci guys bayangkan bayangkan toh cuma kerja gini aja pakai tas gucci ya kan gini oke anto dapet 720 doang guys waduh dikit banget ya dan kenapa skin gua tiba-tiba balik jadi ini guys waduh kita pulang aja dulu ke rumah waduh penghasilannya cuma 700 doang guys 720 doang dikit banget ya dan terus duit anto sekarang udah 1020 ya guys ya lumayan lah lumayan dah kayak kita bakal pulang pulang dulu ke rumah dan kita istirahat itu ada apa tuh ada drama lagi atau gimana tuh oke ya bagi kalian yang baru datang di channel gua kalian bisa klik subrek dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kita gua upload video baru dan gua makin semangat upload konten tiap hari guys oke buat kalian yang suka dengan konten kali ini kalian bisa like dan buat kalian yang punya ide atau saran buat konten selanjutnya kalian bisa komen di bawah dan buat kalian yang pengen main di indorv kalian bisa join discordnya link discordnya udah gua taruh di deskripsi video guys jadi kalian tinggal pencet aja ya dan bagi kalian yang belum follow ig gua kalian bisa follow di atrisdwss underscore atau bisa kalian cek di discord cek di anu di deskripsi video guys oke bentar lagi si Anto bakal sampai di rumahnya guys rumah yang rumah warisan sih itu Anto kan orang sederhana guys gini kendaraan cuma apa Vespa ya kan eh bentar lagi bentar lagi si Anto bakal sampai di rumahnya ini sudah deket sudah memasuki Red Country ya udah ya udah deket sih udah deket perumahan soalnya oke udah hampir sampai dan disini tuh ada rumahnya si Raden ya Raden itu bagus banget guys ya di sini nih rumahnya nih lumayan bagus sih dalamnya tuh manjay dalamnya bagus sih kalau nanti ada waktu gua bakal kasih tahu ya kan kalau enggak kalian bisa cek aja ke channel Youtubenya Raden ya Tidon gaming guys ya kera atau nyeng susah banget dah Oke si Anto udah sampai di rumah dan dia bakal dirahat dulu guys Oke ya mungkin untuk video kali ini mungkin sampai segini dulu karena si Anto udah lelah ya dia pengen tidur dan mungkin buat kalian yang baru dateng kalian bisa klik subrek dan nyalain lonceng notifikasinya agar gue agar kok gue sih agar kalian gak ketinggalan jika gua upload video baru dan kalian gak ketinggalan gak ketinggalan konten-konten lainnya kalau gua upload dan gua semakin semangat upload konten setiap hari Oke guys Oke mengini dulu sampai jumpa lagi dadah abone ol